Nah, setelah 10-15 menit, semprot kembali daun tanaman dengan air bersih untuk menetralisir kandungan sabun pada daun Nah, mudah bukan menghilangkan kutu kebul yang ada di tanaman Hai semua, welcome to my channel Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Dan jangan lupa like, komen, dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channelku ya Kali ini kita akan membahas tentang kutu kebul yang biasa disebut bukur atau demisida tabaci Yang merupakan hama utama bagi berbagai tanaman sayuran di Indonesia Kutu kebul adalah serangga berukuran kecil dan berwarna putih Biasanya menyerang tanaman apalagi saja seperti pala wijah, cabai, sayuran, dan buah-buahan Biasanya hama ini berdiam di balik daun secara berkelompok Dan hama kutu kebul memiliki efek ganda ketika merusak tanaman Selain merusak secara langsung Kutu kebul juga bisa memberikan kerusakan secara tidak langsung bagi tanaman Kerusakan secara langsung dapat menimbulkan gejala daun keriting Klorosis atau menguning Belang atau mozaik Serta dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif Untuk kerusakan tidak langsung pada tanaman yang disebabkan oleh kutu kebul adalah Kutu kebul berperan sebagai faktor penyebar penyakit kuning atau gemini virus Virus gemini ini ditularkan secara persisten Yang artinya sekali kutu kebul makan tanaman yang mengandung virus kuning Maka selama hidupnya dapat menularkan virus kuning Yang biasanya menginfeksi jenis tanaman cabai Tomat, terong, tembakau, timun, semangka, kubis, kentang, dan sebagainya Ada beberapa cara untuk mencegah dan mengatasi kutu kebul pada tanaman Cara paling mudah adalah disemprot dengan cairan khusus Nah, ingin tahu cara membuatnya Simak terus ya Pertama, sediakan air Sekitar 2 liter atau lebih Kedua Siapkan sabun cuci piring Ketiga Siapkan alat semprot Pertama-tama Masukkan Sabun cuci piring Sekitar 3 sendok makan atau lebih Kedalam 2 liter air Kocok hingga larut Dan usahakan sampai berpusah Nah, selanjutnya Masukkan ke dalam botol semprot Terima kasih telah menonton! Setelah itu Semprot pada bagian daun dan belakang daun Dimana hama kutu putih berada Semprot semua bagian yang terdapat hama kutu putih ya Semprot semua bagian yang terdapat hama kutu putih ya Pertamax Treselah Treselah Tanah nah setelah semua bagian disemprot dengan cairan sabun diamkan 10-15 menit nah setelah 10-15 menit semprot kembali daun tanaman dengan air bersih untuk menetralisir kandungan sabun pada daun selamat menikmati nah mudah bukan menghilangkan kutu kebul yang ada di tanaman semoga video ini bermanfaat ya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini sekian video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya